1400 tahun yang lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita tercinta ditanya oleh seorang sahabatnya Rasulullah itu untaku di luar dibiarkan saja atau diikat dan tawakal supaya tidak hilang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ikatlah dan tawakallah perhatikan meskipun mobil di luar sudah ibu taruh tetap harus dikunci bukan berarti mentang-mentang tawakal biarin aja Ustaz, udah tawakal kalau hilang, mah hilang percuma, usah dikunci juga kalau hilang, mah hilang, jadi apa? udah, tawakal aja ibu, suami gak dikunci, ibu? biarin aja kalau hilang, ya hilang gak bisa, kenapa? karena ternyata di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengkaitkan antara tawakal, amal hati dan ikhtiar lihat di sana, Bu, Pak makanya Nabi pakai dan bukan kemudian ikatlah dan tawakallah kenapa Nabi gak bilang ikatlah kemudian? coba apa beda dan dengan kemudian? kalau dan? bersamaan jadi ternyata tawakal kita selama ini sering salah betul? aku kan udah usaha hasilnya terserah ternyata itu keliru tawakal itu adanya di awal bukan di akhir dia itu amal awal amal tengah amal akhir makanya kata Nabi ikatlah dan tawakallah berarti saat kemudian kita keluar itu ikat dan saat itu juga kita serahkan pada Allah dan di ayat yang lain misalnya di Quran surah Ali Imran ya 159 misalnya faizah azamta fatawakal alallah coba lihat di sini faizah azamta jika kamu punya niat nih tadi dari rumah mau ke sini sudah punya niat apa perintah Allah? tawakal faizah azamta jika kamu sudah punya niat datang ke kajian jika kamu sudah punya niat beli motor jika kamu sudah punya niat mau nikah faizah azamta fatawakal alallah saat itu juga kamu berserah kepada Allah dan lihat ayatnya indah banget faizah azamta fatawakal alallah inna allaha sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertawakal coba masya Allah makanya orang yang tawakal itu dicintai Allah kira-kira bu kalau dia dicintai Allah hajatnya mudah atau susah? iya kecintanya Allah kira-kira kalau Allah sudah mau nih cinta sama seorang hamba kira-kira apa yang dia mau jadi gak? jadi kenapa? karena Allah sudah cinta sama dia makanya apa? cara mengundang cinta Allah adalah tawakal Assalamualaikum bersama Salisapa TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati